Apa masalah utama sesungguhnya yang akhirnya menyebabkan adanya aksi massa yang besar-besaran? Saya kira kemarin insiden yang terjadi, kita harus lihat akar permasalahan memang. Ini menyangkut sesuatu yang paling mendasar, yaitu masalah harga diri sebenarnya. Harga diri? Jadi saya kira, ya terlepas pembuktian hoax dan lain sebagainya, kalau saya seorang Papua yang melihat dari segi itu, ini yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Karena ketika mereka diteriakin seperti, dengan kata-kata tanda kutip, binatang dan lain sebagainya itu, nah ini yang menjadi rasa harga diri tadi, sehingga memicu gelombang seperti ini. Ini ada persoalan diskriminasi rasial yang terucap, yang menurut saya seharusnya tidak pantas itu dilakukan, kalau kita melihat Papua adalah saudara kita gitu. Nah yang lain soal?